Atau problem yang seperti kata itu tadi Atau di bawahnya itu bisa kita membuat Arah, hal yaitu harmonis Selanjutnya alami Yaitu ruput dan ingat islami Terkait dengan itu, utama yang terakhir islami Maka pastinya kalau waktu itu kurang tepat kejahatan Apalagi wajit tadi ya Jadi maka setidaknya kalau memang ingin kita tetap menangkan layar Kemudian layarnya itu seperti mungkin dari lampu gitu lah Lampu kabel itu Jadi itu sketsa, sketsa layar Yang dari tiang ke tiang tadi Bisa dibuat sketsa layar terkembang Nah seperti itu Nah itu mungkin jadi pertama layar Kedua Arah, arah pelaut-pelaut ini kami sarankan mungkin menghadap ke selatan Kena laut Bu, saya dengar informasi hari ini CSR Penataan SDTK Kota Nah sampai sejauh mana Bu dengan adanya Yang pertama tentunya saya atas nama pemerintah daerah Mengucapkan apresiasi dan terima kasih khususnya kepada dunia usaha Ya dalam arti mereka selama ini supporting dalam membantu gerakan membangun Kabupaten Kota Ringin Barat secara nyata dan iklas Dan ini juga ditandai sejak kami dilantik menjadi Kepati Kota Ringin Barat Bahwa pilar pembangunan itu bukan hanya dititik beratkan kepada pemerintah semata Tapi bagaimana peran dunia usaha juga bisa dapat membantu sumbangsinya Yaitu melalui CSR CSR ini juga adalah amanah undang-undang Yang memang diberikan untuk bisa berbagi dalam melakukan bantuan Baik itu di bidang ekonomi, sosial budaya dan banyak lagi sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh CSR ini Ya paling tidak dengan adanya CSR ini bahwa dunia usaha itu hadir ya Untuk ikut membantu andil di dalam membangun Kabupaten Kota Ringin Barat Dan di dalam perjalanan waktu CSR perusahaan juga sudah membantu pemerintah bagaimana membuka keterisolasian Konektivitas jalan Dan hari ini kami juga membahas bagaimana peran dunia usaha ini untuk bantu kita Menata keindahan kota SDTK Kabupaten Kota Ringin Barat Dan alhamdulillah sambutan dari para dunia usaha ini sangat positif Dan mereka intinya siap akan mendukung gerakan kita Selama gerakan itu betul-betul nyata memfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Mungkin SDTK Kota yang menjadi prioritas menjadi andalan kira-kira dalam program ibu apa yang menjadi salah sasarannya nanti Ya jadi sasarannya ini adalah beberapa akses bundaran kita Yang kita ingin menatanya lebih bagus lagi, lebih indah lagi Karena bagaimanapun Kota Ringin Barat ini kan sudah meraih 12 kali Berturut-turut Adikura, kota terbersih tingkat nasional Kemudian juga kita sudah mendapatkan pesona Indonesia dua penghargaan Yaitu Taman Nasional Tanyiputing dan juga Taman Wisata Alam Tanyipuang Ini juga salah satu inovasi yang dilakukan daerah bagaimana upaya kita Supaya mempercantik Kota Kabupaten Kota Ringin Barat ini sebagai kunjungan Baik itu kunjungan wisata mancanegara maupun juga wisata nusantara Dan juga memanjakan wisatawan lokal kita Paling tidak dengan SDTK Kota yang tertata bagus, yang indah Julukan manis, si Kota Pangkalan Gun tentunya akan bisa kita wujudkan Dan saya juga mengatresasi dan terima kasih kepada supporting teman-teman Mudah-mudahan hasil dari tindak langit kita ini bisa kita lakukan dalam waktu yang tidak begitu lama Mungkin harapan sedikit kepada pengusaha yang lain mungkin suatu waktu datang ke daerah Ya jadi tadi juga saya sudah sampaikan Dan siapapun yang berinvestasi di Kabupaten Kota Ringin Barat ini merasa memiliki Bahwa mereka hadir di Kabupaten Kota Ringin Barat ini selain memang mereka berinvestasi Tapi juga mereka memiliki juga tanggung jawab ya Kepada bagaimana upaya kita bersama melakukan gerakan ini untuk membantu ya Bukan hanya bicara membantu dari sektor mikronya saja tapi juga sektor makronya Bagaimanapun dengan adanya investasi di Kabupaten Kota Ringin Barat ini juga Membawa perubahan dampak ekonomi, sosial, dan yang lainnya itu sangat berkemaru besar Untuk kemajuan Kota Ringin Barat sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih